Sebuah video adanya mobil yang masuk ke jalur sepeda permanen di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, viral di media sosial. Seorang pesepeda juga sempat menegur sang pengendara mobil, namun tak mendapatkan respon yang baik. Pengendara mobil itu tetap melajukan kendaraannya dan beberapa kali membunyikan klakson. Dikutip dari kompas.com, mobil berwarna hitam tersebut tampak berusaha melewati jalur sepeda permanen di Jalan Jenderal Sudirman, di sekitaran kompleks Gelora Bumkarno. Video 22 detik yang beredar di media sosial tersebut, satu diantaranya diunggah oleh akun Instagram at Koalisi Pejalan Kaki. Saat dikonfirmasi, Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus, membenarkan adanya kejadian itu. Ia menunturkan bahwa video tersebut diambil pada Jumat 26 Februari 2021. Saat itu mobil tersebut diketahui baru saja keluar dari sebuah pintu gerban kawasan GBK. Ia lantas menyayangkan beredarnya video tersebut. Alfred merekam kejadian yang dialami untuk mengedukasi pengguna jalan lain. Alfred menyatakan seharusnya kendaraan bermotor ataupun bermobil tak boleh masuk ke jalur sepeda permanen. Terlebih saat itu sedang melakukan uji coba jalur sepeda permanen. Alfred berujar setelah beberapa kali memberi klakson, mobil tersebut akhirnya mundur karena ada sepeda yang parkir di depannya. Alfred juga berharap adanya jalur sepeda permanen bisa terus mengedukasi para pesepeda dan pengedara untuk saling berbagi jalur di jalan raya. Seperti diketahui, jalur sepeda permanen di jalan Sudirman-Tambrin sudah mulai di uji coba pada Jumat 26 Februari 2021. Uji coba akan berlangsung selama tahap penyempurnaan jalur sepeda permanen yang ditargetkan rampung pada akhir Maret 2021. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!